Ah, sosial eksperimen settingan ini. Kok bisa? Mereka dengan mudah naruh banyak kamera. Apa iya? Nggak ketahuan satpam. Emang nggak ada CCTV-nya? Hmm, mari kita jawab. Alhamdulillah, kita sudah dapat ya. Tok PIA-nya ternyata mau memberi. Teruntuk Baim Wong, Paula, dan juga Bos Q ditunggu kehadirannya di Yogyakarta. Kita berbagi kebahagiaan dan juga inspiratif kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Muslim Society yang sudah membantu kami dalam membagikan undangan untuk Baim Paula dalam bentuk video. Luar biasa, video itu sudah sampai 900 ribu view. Sebelumnya, yang belum tahu video apa yang kami maksud, bisa diklik saja ini. Nanti kita akan taruh link video di kolom deskripsi. Nanti diklik saja untuk melihat lebih jauh video apa yang kami maksud. Kurang lebih 3 hari lamanya semenjak video itu di-upload di YouTube, akhirnya mendapat respon langsung dari Baim Paula melalui kolom komentar. Bisa dicek saja karena sudah kita berikan pin. Dan akhirnya... Nanti di Yogyakarta kita mau kasih uang kepada orang yang membutuhkan ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Baim Paula yang sudah berbagi kebahagiaan di Yogyakarta di tengah kesibukan padatnya aktivitas beliau pada saat itu. Oh iya, sahabat musim society hampir lupa terkait pernyataan yang menyampaikan bahwasannya video sosial eksperimen yang kami buat di outletnya Baim Paula adalah settingan. Ada yang bertanya juga, bagaimana kalian bisa meletakkan kamera di berbagai sisi, di berbagai sudut? Apakah tidak ada keamanan di sana? Apakah tidak ada CCTV yang memperhatikan gerak-gerik kalian sehingga kalian tidak dicurigai? Berikut jawabannya. Apakah video itu adalah settingan? Kami katakan iya, video itu adalah settingan. Tapi tunggu dulu, jangan di-cut ya, jangan dipotong videonya. Jika yang ia maksud settingan itu adalah semua perlu dipersiapkan, ada kamera, ada konsep, ada alur yang jelas, kami katakan iya, itu perlu dipersiapkan. Tetapi ketika settingan yang ia maksud adalah semua ekspresi kebaikan-kebaikan yang nampak di video, kami katakan tidak ada sama sekali settingan yang ada di video tersebut. Semuanya real, apa adanya. Kebaikan-kebaikan itu datang langsung dari hati-hati mereka semua. Maka kami sampaikan, tidak adakah pesan-pesan kebaikan yang bisa kalian dapatkan dari video itu? Itu dikembalikan lagi kepada kita semua. Bagaimana kita bisa menerima, bagaimana kita bisa mencerna, bagaimana kita bisa mengambil dari setiap sisi baik, dari setiap video-video yang kita saksikan. Pertanyaan selanjutnya, terkait bagaimana kami bisa meletakkan kamera di berbagai macam sisi? Apakah tidak diperhatikan? Apakah tidak diketahui? Apakah tidak ada yang menegur? Jadi, sahabat Muslim Society, video itu tidak dibuat semerta-merta dalam sekejap. Tidak semerta-merta tanpa ada persiapan. Tidak semerta-merta dilakukan dalam satu hari saja. Semua butuh persiapan. Bahkan, kurang lebih tiga hari ya. Kurang lebih tiga hari kita mempersiapkan itu semua. Pertama, kita langsung datang ke outlet itu untuk melihat kondisi yang ada di sana ya. Seperti kita cari tahu di mana posisi-posisi yang bagus untuk meletakkan kamera agar pengambilannya bagus. Selanjutnya, ini yang paling penting. Kami bertemu dengan salah satu penanggung jawab yang ada di sana. Kami menyampaikan maksud dan tujuan kami datang pada saat itu di outlet BW adalah ingin membuat video review lokasi usahanya BMPaula, yaitu Bakpia dan Batik BW. Jadi, kita bermaksud untuk mereview apa saja yang ada di sana. Jadi, kita ada punya dua konsep sebenarnya, tapi konsep utama itu tidak kita beritahukan. Paham ya di sini ya? Jadi, kita menyampaikan bahwasannya kita ingin mereview. Jadi, kita sampaikan apa saja yang akan kita lakukan, alurnya seperti apa, mulai dari depan hingga nanti mungkin bisa jadi ke dalam, Pak. Maka dari itu, kita akan meletakkan beberapa kamera di sini, di sini, di sini. Dan hingga akhirnya, beliau percaya hingga akhirnya beliau mengizinkan. Tepat, pada hari Sabtu, kita diberikan kesempatan untuk mereview lokasi beliau. Nah, beliau tidak tahu bahwasannya kita sudah menyiapkan talent. Talent satu lagi yang menyamar sebagai gembel atau pemulung. Terkait CCTV, ya benar. Di sana banyak sekali CCTV, tapi kami sudah mendapatkan izin. Izinnya adalah mereview lokasi. Mereview usahanya BMPaula, Batik, dan juga Bakpia, Jogja. Seperti itu. Sampai sini sudah terjawab, kan? Kenapa kami bisa mengambil gambar di sana, tidak ketahuan, tidak dicurigai? Ya, karena tadi kami sudah mendapatkan izin terkait review dan pihak BW tidak mengetahui bahwasannya kami sudah menyiapkan talent untuk menjadi pemulung atau gembel. Jadi, pada saat itu kita menggunakan 4 kamera yang mulai dari kamera DSLR, HP, maupun juga action cam. Jadi, tugas saya menjadi kameramen. Satunya lagi, ada yang menjadi interview atau yang mereview lokasi Batik dan Bakpia BMPaula. Nah, talent utama kami ini yang mereka tidak ketahui menjadi pemulung atau gembel untuk membeli Bakpia dengan uang seadanya. Jadi, kami berdua ini melakukan review di dalam lokasi, di dalam outlet. Tetapi, kan, bisa diperhatikan adalah kawan saya utama, kawan saya ini, kawan saya ini, yang satu yang akan mereview lokasi, dia sudah berlaga-laga saja. Ya, bahasanya ngomong-ngomong, tapi fokus lensa saya, kami menggunakan tele. Lensa saya itu mengarah ke luar. Dan memang pada saat itu juga lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya. Jadi, orang-orang di sana tidak terlalu memperhatikan kegiatan-kegiatan kami. Ya, karena tadi mungkin juga mereka, kita juga sudah mendapatkan izin. Jadi, Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Sampai ini, sudah dapat belum poinnya? Intinya, sahabat muslim society, tidak ada satupun, Alhamdulillah, sampai saat ini kami bersyukur, semua kebaikan-kebaikan yang ada, semua ekspresi yang terdapat di semua video sosial eksperimen kami adalah real, nyata, tidak ada setting-settingan. Ya, nanti mungkin pada video-video berikutnya, kami akan juga menjawab beberapa komentar-komentar terkait video-video sosial eksperimen kami yang pernah kita upload di Youtube. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan segala hal. Intinya, kebaikan itu datangnya dari hati sahabat muslim society. Bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. Karena itu terlihat, ketika kawan-kawan bisa mengambil kebaikan di videonya, yakinlah itu datang dari hati. Sebelum mengakhiri video ini, pasti kalian memperhatikan ya, kaos yang kami gunakan. Kaos yang saya gunakan, ini sama persis dengan yang dipakai oleh Baim Wong, di beberapa videonya yang ini, dan juga yang ini. Tulis di kolom komentar kalau misalnya kaos ini layak untuk kita berikan kepada sahabat muslim society semua. Kita adakan giveaway. Kalau setuju, tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan adakan sesinya untuk membagikan kaos ini kepada sahabat muslim society semua. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Begitu saja video kita kali ini. Banyak-banyak terima kasih kami haturkan kepada semuanya. Dan jangan lupa, dukung selalu konten-konten inspiratif, konten-konten yang menebarkan kebaikan, bukan bermaksud sombong atau ria, tetapi mengajak orang lain untuk bisa bersama-sama menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tolong, sahabat muslim society, dukung. Support mereka yang ketika kalian menonton videonya, ada hikmah, ada kebaikan, ada nilai-nilai positif yang bisa kalian dapatkan. Dan ingat, subscribe itu gratis. Semua kuota yang kalian keluarkan, insya Allah, itu akan kembali lagi kepada kalian semua. Yakinlah itu semua. Salam dari kami, muslim society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax